Dr. Cheryl Resino pernah hidup menggelandang ketika masih remaja dan tinggal di negara bagian Kalifornia Selatan. Namun beliau bisa bangkit pada usia 31 tahun masuk Fakultas Kedokteran di Ross University di negara bagian Dominika. Kini beliau menjadi dokter keluarga, bekerja di sebuah rumah sakit, dan menjadi volunteer masyarakat. Selain itu, Dr. Cheryl Resino juga seorang penulis yang produktif. Ingin tahu lebih detail tentang kehidupannya, tonton video ini sampai habis. Seril Resino adalah anak perempuan biasa, berusia dalam 4 tahun ketika ibunya mengalami gangguan jiwa berat. Bersama dengan kakak laki-laki kandungnya, si ibu membawa kakak beradik tersebut ke rumah trailer, meninggalkan mereka berdua hanya dengan pasta mentah dan kismis. Kemudian si ibu menghilang, tetapi selalu kembali. Keluarga mereka hidup dalam kemiskinan. Akhirnya, orang tua Seril Resino bercerai, tetapi ayah menerima hak asuh karena si ibu menderita gangguan jiwa berat. Ketika Seril berusia 11 tahun, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak ingin berurusan dengan anak-anak. Ternyata, ibu barunya juga harus berjuang dengan masalah kesehatan mental yang dideritanya sendiri. Dalam sebuah wawancara baru-baru, Seril Resino menjelaskan bagaimana awalnya dia memulai perjalanannya di pantai barat Amerika. Pertama kali saya datang ke California, saya berusia 13 tahun. Saya melarikan diri dari rumah yang sangat tidak berfungsi dan ketika saya mencoba memutuskan kemana harus pergi, saya kebetulan membuka peta Amerika Serikat. Saya melihat California cukup jauh, jadi saya milih untuk pergi ke sana. Pada usia 16 tahun, Seril Resino mengemasi barang-barangnya, meninggalkan teman-temannya, keluarganya, dan tempat yang dia sebut sebagai rumah. Dan memulai perjalanan pengembaraan yang akan membawanya ke rumah baru di California Selatan. Di sana, dia akan belajar menghidupi dirinya sendiri, baik secara finansial maupun emosional. Seril Resino menyebut hari-harinya sebagai anak di bawah umur tanpa pendamping di Los Angeles, sebagai salah satu hal tersulit yang pernah dia jalani. Tidak ada keamanan bagi gadis-gadis muda yang tinggal di jalanan, dan dia tidak akan berpura-pura bahwa itu hal yang mudah. Ada predator yang selalu mencari mangsa anak muda tunawisma baru dan berniat jahat terhadap mereka. Program remaja pada saat itu disusun secara berbeda dari sekarang, dan Seril Resino tidak dapat menemukan tempat yang aman dan permanen untuk menelpon ke rumah selama beberapa tahun. Dia tinggal di skot atau bangunan yang ditinggalkan, dan bahkan menghabiskan musim panas dengan tidur di titer Vantage ketika ditutup. Kenangnya, ada banyak pemuda tunai siswa yang tinggal di sana pada tahun 1990-an. Seril tinggal di menara penjaga pantai, tidur di bangkubus atau berkeliaran di malam hari menunggu pagi datang. Selama tinggal di Kalifornia Selatan, dia berganti-ganti antara periode di tempat perambungan dan kehidupan di jalanan. Dan untuk membuat masalah menjadi lebih sulit, manajer kasusnya tidak memperhitungkan tujuan dan kebutuhannya ketika mereka membuat rencana untuk Seril. Seril Resino menolak untuk kembali ke pantai asuan. Dan dia tidak setuju dengan manajer kasusnya atau pekerjaan sosial yang membimbingnya tentang penyatuan kembali, yang berarti bahwa dia harus kembali ke rumah ayahnya. Rumah tersebut bukanlah tempat di mana dia merasa aman secara emosional. Dan Seril tanpa henti mempertaruhkan segalanya untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri. Selama masa remaja, dia merasa tidak ada yang memperhatikan, seperti tidak terlihat dan tidak terdengar. Namun, terlepas dari semua masalah kehidupan yang dihadapinya, Seril Resino berhasil menyelesaikan sekolah menengah melalui program studi independen di Hollywood saat dia menjadi Tunah Wisma. Pada usia 18 tahun, dia menemukan apartemen pertamanya, bekerja penuh waktu dan telah mendaftar di community college. Semuanya akhirnya berjalan menuju ke arah yang benar. Saya memiliki apartemen studio kecil tepat di seberang kampus dan pekerjaan tetap saya yang saya nimati. Dan kemudian saya hamil. Demikian kata Seril Resino. Namun, sesuatu yang buruk terjadi lagi. Seril kehilangan pekerjaan dan harus melepaskan apartemennya. Setelah melepaskan apartemen dan pekerjaannya, Seril Resino mengakui bahwa hidupnya berantakan. Seril akhirnya kembali ke jalanan selama beberapa bulan, sering bergadang semalaman di McDonald's yang buka 24 jam. Dia beruntung karena beberapa teman akhirnya menerimanya dan memberinya tempat tinggal yang aman selama sisa kehamilan. Namun, Resino mengatakan kelahiran putrinya, yaitu Roxana, mengubah hidupnya. Seril berkata bahwa Roxana memberinya alasan untuk menjadi orang yang terbaik yang dia bisa. Seril Resino ingin menjadi ibu yang baik bagi Roxana. Dia bersedia mengambil risiko karena cintanya kepada anaknya. Kemudian, Seril Resino mendaftar ulang di perguruan tinggi ketika Roxana berjaya dua bulan, dengan keinginan untuk menjadi dokter. Ada sesuatu yang ajaib tentang lingkungan rumah sakit, dan itu membuat saya berharap untuk masa depan yang lebih baik bagi kami berdua, demikian kata Seril Resino. Saya tidak pernah memiliki interaksi positif dengan dokter sebelumnya. Dan masa tinggal saya di rumah sakit tidak menyenangkan, karena saya masih muda dan seorang ibu tunggal pada saat itu. Tetapi dokter spesial anak yang merawat Roxana sangat mengagumkan dan menunjukkan kepada saya seperti apa rupa seorang dokter sejati. Teladan yang mendorong saya untuk menjadi dokter yang dibutuhkan orang. Jadi, pada dasarnya, memiliki Roxana benar-benar mengubah hidup saya dengan cara yang terbaik. Seril Resino menyelesaikan Community College dan kemudian pindah ke UCLA, University of California at Los Angeles, ketika Roxana berusia dua tahun. Dia segera menikah dan hamil anak keduanya. Setelah lulus dari universitas pada tahun 2002, ia menjadi guru sains sekolah menengah di Los Angeles selama delapan tahun. Kemudian, dia memiliki anak ketiga dan memutuskan untuk memenunda imbiannya berkarin di bidang kedokteran demi stabilitas keluarganya. Dia mendaftar di kelas pre-med atau prakedokteran di California State University di Northridge atau CSU Northridge. Perlu diketahui bahwa pendidikan dokter di Amerika merupakan pendidikan setingkat S2. Seril Resino mengambil S1 yang kebanyakan berisi mata pelajaran biologi agar bisa lulus tes dan masuk fakultas kedokteran. Tidak puas dengan mimpi tentang bagaimana rasanya menjadi dokter, Seril mengambil pendekatan langsung dan mulai menjadi sukarelawan dengan bekerja di rumah sakit setempat. Seril selalu terkenang tentang pengalaman kerjanya sebagai sukarelawan di rumah sakit saat dia mengajar. Dia selalu menantikan kesempatan berikutnya untuk kembali ke rumah sakit. Sejak saat itu, dia bermimpi menjadi seorang dokter. Sebenarnya, dari seorang remaja putri yang hidup menggelandang dan saat itu bisa mempunyai pekerjaan tetap sebagai pendidik sudah merupakan suatu prestasi besar. Tetapi dia masih ingin menjadi dokter. Ada sesuatu yang menariknya ke arah yang baru tersebut. Di usia berusia 30 tahun, dengan tiga anak dan seorang siswa non-tradisional, dia akhirnya mencapai tujuannya mendapatkan gelar di Universitas Ros di Dominika, sebuah negara pulau di Hindia Barat. Akhirnya, Seril Rosinos berhasil menjadi dokter. Sekarang, Rosinos membagikan semua liku-liku perjalanan yang luar biasa dalam bukunya, Insight, Coming of Age on the Street of Hollywood. Dia memberikan wawasan tentang bagaimana dia mendapatkan gelar tersebut. Dekan mengatakan, Bagi saya, melihat ke belakang adalah cerminan dari mana saya berasal, dan bagaimana saya menjadi orang seperti sekarang ini. Melihat ke belakang, saya menyadari sekarang bahwa tindakan saya selama tahun-tahun itu sebagian besar adalah reaksi berbasis trauma. Ya, saya memilih untuk memulai perjalanan ini dan datang ke California, tetapi saya juga membutuhkan keamanan dan kasih sayang. Itu adalah aspek kunci dari perawatan yang sekarang saya berikan untuk pasien saya dan komunitas saya sebagai dokter. Saya menawarkan perawatan penuh kasih sayang dan melakukan pasien saya sebagaimana saya ingin diperlakukan. Kini, Dr. Seril Resino menjadi seorang dokter keluarga bekerja di rumah sakit. juga menjadi penulis dan volunteer atau sugerai lawan masyarakat. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.